Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Rashford tak usah khawatir jika dibuang Man United, PSG siap menampung. Marcus Rashford tidak perlu khawatir jika dirinya dibuang Man United, lantaran PSG diakini siap untuk menampungnya. Marcus Rashford tidak bakal kesulitan untuk mencari pelabuhan baru seandainya dirinya benar-benar didepak dari Man United. Masa depan Marcus Rashford di Man United mulai mendapat sorotan baru-baru ini. Hal itu tak lepas dari tindakan sang pemain yang dianggap indisipliner. Alasan sakitnya justru diterima usai melakukan mabuk-mabukan di sebuah klub malam di Belfast. Terkait hal itu, Rashford lantas dipanggil menghadap Eric Ten Hag pada Senin 29 Januari 2024 waktu setempat bersama dengan agen sekaligus kakaknya. Jembolan Akademi Man United itu kemudian didenda oleh klub dengan nominal 2 pekan gajinya. Permasalahan indisiplinernya lantas ditangani oleh klub secara tertutup. Profesionalisme dan kedisiplinan dari Rashford lantas mendapat kritikan dari legenda dan rekan-rekannya di Man United. Hal itu jelas mempengaruhi masa depannya di Old Traverse. Deketnya balasport.com dari iNews, penyerang berusia 26 tahun tersebut tidak perlu khawatir jika ditendang posisinya dari Man United. Raksasa Liga Perancis PSG dikabarkan mempertimbangkan untuk memboyong Rashford. PSG bahkan sudah mempersiapkan rencana untuk merekrut Rashford setelah musim 2023-2024 berakhir. Itu juga bertepatan dengan desas-desus yang masih menghinggapi mereka akan masa depan Kylian Mbappé. Adanya Rashford diakini bisa meninggalkan lubang yang ditinggal oleh Mbappé yang disebut-sebut akan menjadi pemain Real Madrid musim depan. Ketertarikan PSG terhadap Rashford sejatinya bukanlah cerita baru. Les Parisien sejatinya sudah mengikuti perkembangan pemain nomor 10 Man United tersebut sejak musim panas tahun lalu. Pendekatan PSG gagal antaran sang pemain memilih menaikkan kontrak jangka panjang hingga Juni 2028 bersama Man United. Namun jika Rashford tersedia dengan harga yang tepat dan Aeneos memutuskan untuk segera menyingkirkan sosok yang mulai menjadi benalu klub, tentu saja hal itu akan diterima dengan terbuka. Ditanya siapa yang cocok gantikan Eric Ten Hag di Manchester United? Ini jawaban Casemiro. Casemiro mendapatkan pertanyaan frontal soal siapa sosok yang paling pas gantikan Eric Ten Hag yang di musim ini cukup kewalahan bersama Man United. Casemiro mendapatkan pertanyaan yang cukup frontal dari awak media setelah kembali merumput dalam kemenangan 4-2 Manchester United atas Newport County di putaran keempat piala FA, yaitu siapa sosok yang cocok gantikan manajer Eric Ten Hag bila dia kelak dipecat. Gelandang Brazil itu dengan senang hati menjawab pertanyaan itu, tetapi dia memberikan respons yang cukup diplomatis. Saya bukan orang yang tepat untuk menentukan siapa yang harus menjadi manajer Man United berikutnya, kata Casemiro kepada ESPN. Kami memiliki orang-orang yang memenuhi syarat untuk memutuskan itu, akan tetapi Ten Hag telah menunjukkan musim lalu bahwa dia bisa meningkatkan Manchester United, tambahnya. Musim lalu dia mengalami pertumbuhan yang sangat bagus dan tren tim ini meningkat. Tentu saja Manchester United selalu butuh yang lebih lagi dan lebih lagi selalu butuh untuk menjadi pemenang, sambung Casemiro. Namun kami menunjukkan musim lalu bahwa kami mampu mencapai hal-hal besar, pungkasnya. Belakangan Casemiro dirumorkan bakal angkat kaki dari Old Trafford di Bursa Transwari Januari ini. Namun yang bersangkutan segera mengkonfirmasi bahwa sejauh ini dia kerasan berada di Manchester. Saya sangat bahagia di Manchester United. Seperti yang selalu saya bilang, fans selalu membantu saya, klub ini selalu memperlakukan saya dengan baik. Tandasnya. Saran Di Maria buat Garnaccio, lakukan selebrasi ala Messi saja ketimbang Ronaldo. Winger Argentina Angel Di Maria menyarankan penyerang Manchester United, Alejandro Garnaccio, untuk melakukan selebrasi seperti Lionel Messi daripada Cristiano Ronaldo. Garnaccio berhasil menebus squad utama Manchester United pada 2022. Ia kemudian kesempatan bermain yang cukup banyak di bawah asuhan manajer Eric Ten Hag. Di musim 2023-2024, Garnaccio menunjukkan performa yang ciamik. Pemain 19 tahun itu berhasil mencetak 5 gol dan 2 asis dari 29 penampilan di seluruh kompetisi. Garnaccio diketahui mengidolai mantan bintang setan merah Cristiano Ronaldo, bahkan tak jarang Garnaccio mengikuti selebrasi ala Ronaldo selepas mencetak gol. Di Maria mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan selebrasi ala Ronaldo jika berada di posisi Garnaccio. Dia pun menyarankan pemain berusia 19 tahun itu untuk melakukan selebrasi seperti Lionel Messi daripada Ronaldo. Jika saya Garnaccio, satu-satunya hal yang tidak akan saya lakukan adalah melakukan selebrasi seperti Cristiano Ronaldo. Saya akan melakukan seperti yang dilakukan Messi, dilansir akun X The CR7. Mau Hailun gak acor, winger-winger MU diminta tidak egois. Sebuah kritikan diberikan Rio Ferdinand kepada para winger dan gelandang serang Manchester United. Ia menilai Rasmus Hailun tidak mendapatkan servis yang bagus sehingga ia kesulitan mencetak gol. Hailun belakangan jadi sorotan didatangkan dengan harga yang mahal dari Atalanta, namun sang striker minim mencetak gol. Di akhir pekan kemarin, Hailun menambah pundi-pundi golnya ia mencetak gol saat MU berhadapan dengan Newport County. Namun sepanjang laga, Hailun kerap terlihat frustasi. Pasalnya para winger MU khususnya Alejandro Garnaccio lebih suka menembak bola sendiri di kotak penalti alih-alih memberikan umpan kepada Hailun. Kepada 5-5, Ferdinand mengaku sangat kasihan terhadap Hailun. Ia menyebut sang striker kerap membuat pergerakan yang bagus di kotak penalti, namun ia kerap tidak diberi umpan oleh rekan-rekannya. Saya sudah mengamati dari dekat bahwa dia Hailun sudah membuat pergerakan yang bagus di kotak penalti, namun tidak ada rekan-rekannya yang memberikan umpan. Kelu sang legenda. Tidak ada gunanya ia Hailun membuat pergerakan yang bagus di kotak penalti jika tidak ada yang memberikan umpan kepadanya. Dia harus menegaskan kepada rekan-rekannya agar ia diberi umpan. Pungkasnya. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!